Satu dari tiga orang dalam daftar pencarian orang polisi sudah ditangkap hanya beberapa hari setelah kasus ini kembali viral berkat salah satu film yang mengangkat soal kematian Vina di Cirebon. Benarkah ada kejanggalan di balik penyelidikan polisi? Kemudian benarkah pula polisi salah tangkap? Dapatkah Polda Jawa Barat mengusut kasus ini dengan memburu dua lagi pelaku yang masih buron? Kita akan bahas di pagi hari ini sudah bergabung melalui sambungan Zoom bersama dengan kuasa hukum keluarga dari Vina yakni ada Mbak Putri Maya Rumanti. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Putri. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Mbak Putri ini kita juga menginformasikan kepada pemirsa Kompas TV sayangnya hari ini pengacara dari dua terpidana Titin Priyalianti belum bersedia hadir untuk ikut berbincang di Sapa Indonesia Pagi begitu juga dengan Kabit Humas Polda Jawa Barat. Tapi tak apa. Mbak Putri, kita perlu mengapresiasi kinerja polisi delapan tahun kasus ini sudah bergulir dalam hitungan hari kalau tidak salah ya. Kemudian satu pelaku begitu ya yang bernama Peggy alias Perong ini berhasil ditangkap di wilayah Bandung, Jawa Barat. Respon dari keluarga sendiri sejauh ini seperti apa? Mbak Putri. Iya Mbak, tentunya respon dari pihak keluarga itu rasa syukur, bahagia, dan ucapan yang terima kasih. Namun tentunya kami juga tidak bisa menyampaikan hal-hal yang tidak baik ya. Perihal Cisah-Cisah di belakang menyatakan jangan salah tangkap, salah tangkap gitu. Kalau bahagia ya bahagia dan senang gitu. Cuma ya jadi pertanyaan kami ini kok cepat gitu. Ternyata cepat gitu ya ditangkapnya gitu Mbak. Memang karena setelah delapan tahun kemudian dalam beberapa hari terakhir tiba-tiba langsung polisi bekerja dan langsung ditangkap begitu. Itu juga menjadi pertanyaan kita semua ya pastinya ya. Termasuk juga dari keluarga almarhum Mahfina ini ya Mbak Putri. Betul. Iya. Atau betul nggak? Mbak Putri ini kan kalau bisa dikatakan oke lah pasti kita merasakan syukur juga gitu ya. Rasa syukur termasuk ya sedikit lega karena salah satu yang DPO ini memang sudah berhasil ditangkap tapi kan juga masih ada dua DPO lain yang masih berkeliaran begitu ya di masyarakat. Bagaimana kemudian tim kuasa hukum Vina ini bisa menagih keadilan untuk Vina yang sudah jadi korban ini sejak delapan tahun yang lalu? Iya. Jadi kami ini membantu keluarga almarhum Vina ini tentunya semaksimal mungkin menyampaikan ke pihak-pihak yang berwenang untuk segera mengusut tuntas agar pelaku-pelaku yang diduga DPO ini tiga ataupun ada tambahan-tambahan lainnya bisa segera tertangkap Mbak. Agar ini tidak menjadi PR bertahun-tahun begitu. Karena semakin lama tidak terungkap ya ini akan semakin jadi bumerang untuk kepolisian juga gitu. Jadi ya tentunya kami di sini membantu dalam artian mengumpulkan informasi ya kan data-data bukti-bukti lain yang memang bisa mengarah kepada para pelaku tersebut begitu Mbak. Oke ini kan juga yang tengah ramai di publik juga ya kan dari sisi sebelah terpidana dan juga bahkan juga ada Saka Tatal yang kemudian memang sudah bebas dan mengaku memang apa ya menjadi korban salah tangkap. Nah dari kuasa hukum Vina sendiri bagaimana Anda menyikapi ini dan upaya apa yang nantinya akan ditempuh oleh kuasa hukum dari Vina soal ini? Ya. Jadi kami kemarin memang membahas perihal Saka Tatal. Tetapi di dalam konteks ini Mbak, perihal Saka Tatal yang mengaku bahwa dia salah tangkap itu bukanlah ranah urusan kami gitu. Karena yang melakukan proses menangkapan, melakukan proses persidangan itu kan bukan dari klien kami. Itu kan semua dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan ya. Tentunya tidak mungkin ketiga lembaga itu melakukan upaya-upaya paksa ataupun upaya-upaya bohong dalam melakukan suatu penyelidikan. Sampai ada di tingkat putusan pengadilan. Kalau kami menyikapinya, kami kembalikan kepada keluarga Saka Tatal. Karena itu bukan hak kami untuk mengomentik terlalu jauh ya Mbak. Kalau memang pihak Saka Tatal merasa dia korban, dia bukan pelakunya, ya silahkan lakukan upaya hukum. Karena berbicara dengan kami juga tidak ada gunanya gitu. Kami ini korban Mbak. Kami korban jangan juga kami ditambah lagi masalah baru. Ya kan, kenapa harus mencuat saat ini gitu. Kalau kemarin bahasa dari kuasa hukumnya, Mbak tidak tahu persidangan, Mbak memang tidak tahu kami. Cuma kan pertanyaan kami, Anda kan sebagai lawyer. Kenapa Anda tidak mencabut semua keterangan saudara di dalam fakta persidangan. Saat persidangan ya dicabut dong keterangannya. Tapi kan itu kami yaudah lah, silahkan aja berproses sendiri. Jangan dikait-kaitkan lagi dengan klien kami. Karena klien kami juga korban yang seharusnya mendapatkan keadilan tahun-tahun. Jadi kami tidak mau ambil pusing, Mbak, perihal tersebut. Termasuk juga bukti-bukti yang memang sudah dikantongi oleh kuasa hukum dari keluarga almarhum Afina. Karena kan memang kasus ini awalnya memang penyelidikannya adalah soal kasus kecelakaan. Kemudian berubah menjadi kasus pembunuhan begitu. Respon Anda? Iya, karena berdasarkan bukti-bukti dan hasil pisum, hasil otopsi, itu kami memang meyakini itu almarhum bukanlah korban kecelakaan, Mbak. Dari bukti-bukti handphone, kemudian motor. Itu tidak ada kerusakan yang dianggap itu penyebab dari kecelakaan, Mbak. Itu jauh sekali dengan hasil otopsi dan identitas tubuh korban yang hancur, Mbak. Jadi sangat, kami tidak meyakini kalau itu merupakan korban kecelakaan, ya. Tetap dari keluarga ini meyakini memang almarhum Afina ini merupakan korban pembunuhan begitu ya, Mbak Putri. Mbak Putri, ini kan kalau kita lihat ya, kasus ini kemudian kembali mencuat dan ramai, bahkan atensi publik begitu tinggi. Begitu ketika kisah ini atau kasus ini diangkat ke layar lebar, sebuah film gitu. Mungkin banyak sekali yang sudah lupa, bahkan kejadiannya sudah 8 tahun yang lalu, tidak terlalu tersorot oleh media. Namun seberapa ingatkah kemudian keluarga Fina akan kejadian ini dan bagaimana kemudian keluarga ini pada saat itu melapor polisi, ikut berupaya mencari tahu ke sana kemari, kemudian soal kematian Fina dan bahkan soal teka-teki yang sampai saat ini masih ada dua lagi yang masih buron ya, betul? Betul, Mbak Putri. Betul, Mbak. Halo? Silahkan Mbak Putri, jadi sebenarnya apa ya, bagaimana ini soal kasus ini kan sudah 8 tahun begitu, kalau kita mereview kembali bagaimana sebenarnya perjalanan kasus ini sendiri Mbak Putri dari sisi keluarga Fina? Jadi kalau dari keluarga Fina Mbak, mereka tuh sangat mengingat ya saat-saat terjadinya permasalahan tersebut, terjadinya kecelakaan yang diduga kecelakaan dan proses-prosesnya mereka sangat ingat sekali Mbak gitu. Jadi dari sebelum Al-Mahrum meninggal sampai terjadinya proses otopsi, bahkan sampai proses persidangan, mereka ingat sekali bahwa memang itu fakta-faktanya jelas Mbak di persidangan. Jadi kalau timbul-timbul suara-suara baru, perihal, salah tangkap dan lain sebagainya gitu, sampai berarti seluruhnya salah tangkap itu ya mereka tidak yakin itu salah tangkap juga Mbak. Karena kan ada proses gitu. Oke, terakhir Mbak Putri, langkah apa yang nantinya akan dilakukan oleh kuasa hukum dari keluarga Al-Mahrum Fina ini? Karena kan kita tahu masih ada dua orang lagi yang masih buron, sementara ini PG alias Perong ini yang disebut-sebut menjadi otak atau dalang dari kasus ini sudah ditangkap. Termasuk juga informasinya terpidana kasus ini juga saat ini berada di rutan di Bandung begitu. Karena memang saat ini masih diperiksa oleh Polda Jawa Barat. Respon Anda? Ya tentunya kami akan terus membantu mencari informasi, menggali informasi dari semua pihak yang memang mengetahui di mana keberadaan dua orang tersebut. Namun kami kan kesulitannya ini adalah sketsa wajah yang tidak kita ketahui. Seperti apa sih wajah sebenarnya PG, wajahnya dua orang lagi itu gitu. Jadi kalau bagaimana upaya hukum ya upaya hukumnya kami akan terus meminta pihak kepolisian untuk segera melakukan pencarian dan penangkapan. Termasuk juga menjadi pertanyaan kita semua sampai saat ini kan memang sebenarnya tiga yang sebelumnya buron ini kan memang tidak dirilis ya fotonya ya. Kemudian cepat sekali begitu kepolisian untuk melakukan penangkapan terhadap salah satunya yakni PG. Lalu bagaimana dengan kedua yang lainnya juga belum ada rilis foto begitu. Itu juga menjadi pertanyaan juga dari keluarga Vina. Iya betul sekali mbak. Itu memang jadi pertanyaan besar karena harusnya kan kepolisian ketika dia mengeluarkan DPO, dia sudah tahu bentuk wajahnya bagaimana. Tapi kan ini memang tidak dikeluarkan wajahnya Peggy yang mana, Dhani yang mana, terus Andi yang mana gitu. Jadi memang kami nggak tahu bagaimana wajahnya gitu mbak. Ya kami menyerahkan semualah kepada kepolisian lah untuk mengungkap fakta pelaku. Kami serahkan semualah kepada kepolisian. Kami percaya itu mbak. Jadi keluarga dari almarhumah Vina ini mempercayakan penuh terhadap penyidikan kasus ini, pengusutan kasus ini yang 8 tahun sudah berlalu. Dan kemarin begitu ya Peggy alias perok ini berhasil ditangkap oleh polisi di wilayah Bandung, Jawa Barat. Jangan kemana-mana mbak Putri nanti juga kita akan melanjutkan dialog kita di segmen selanjutnya. Usai jeda juga nanti akan ada dari pihak Kompolnas. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih sudah masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara kita masih membahas soal pengusutan kasus dari almarhumah Vina dan juga Eki. Yang kemarin informasinya terbaru adalah satu buronan bernama Peggy alias perong ini sudah berhasil ditangkap polisi di wilayah Bandung, Jawa Barat. Setelah kasus ini 8 tahun bergulir. Masih bergabung bersama saya, bersama dengan kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina. Ini ada mbak Putri Maya Rumanti dan juga ada bapak Ito Sumardi, Kepala Barat Kerim Polri 2009 hingga 2011. Selamat pagi Pak Ito. Selamat pagi mbak. Ya Pak Ito ini tadi kita masih membahas bersama dengan mbak Putri, salah satu kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina. Ini kan kalau kita lihat ya ini 8 tahun bergulir begitu sempat dan baru beberapa pekan ini kemudian viral kasusnya lagi mencuat lagi setelah diangkat di layar lebar. Kemudian kemarin kita dapat informasinya Peggy alias perong salah satu otak ataupun dalang yang disebut-sebutnya menjadi otaknya ini ditangkap polisi dalam waktu beberapa hari saja. Pak Ito ini jadi gimana sebenarnya ini? Jadi pertanyaan juga dari publik. Ya baik mbak. Mungkin saya perlu sampaikan juga ya pada kesempatan ini bahwa penyidik daripada Polri tentunya baik di semua tingkatan ya. Kesatuan itu kan setiap hari harus menghadapi kasus-kasus yang sedemikian banyak ya. Puluhan bahkan ratusan. Tentunya kita tidak menangkapnya kasus ini saja. Nah penanganan kasus yang melibatkan daripada 8 orang terpidana termasuk yang baru-baru ini ditangkap. Ini kan tentunya pada saat itu yang bisa diamankan 8 orang dan diproses kemudian hasilnya adalah mendapatkan satu hasil apa namanya saksi yang optimal ya. Kalau saya melihat apa yang sudah ditemukan daripada anggota Polri saat itu sudah optimal. Karena bagaimanapun juga kan DPO itu ada yang mudah ditemukan tetapi ada juga yang mungkin sulit. Nah kesulitannya adalah saat itu DPO yang ditetapkan itu adalah berdasarkan daripada surat daripada keterangan yang di BAP para tapidana itu. Bukan berdasarkan daripada yang pada saat itu Polri bisa mengungkap DPO-DPO tersebut. Sementara para terpidana itu mencabut BAP-nya bahkan saat itu juga mereka mengatakan tidak mengenal ya. Ini memang satu hal yang lumrah kalau di dalam kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berkelompok. Mereka itu mungkin karena solidaritas sesamanya bisa saja menyampaikan hal-hal yang tidak sesuai berubah. Jadi saya kira mungkin ini kan sekarang ada viral sehingga kasus ini menjadi kasus atensi. Dan ini bisa saja menjadi dengan kasus lain ya. Karena bagaimanapun juga orang-orang yang pada saat itu dicarikan pasti mereka melarikan diri ya. Pasti akan berusaha bersembunyi. Nah lama-lama kan mereka mungkin merasa sudah tidak ada masalah lagi sehingga akan bisa ditemukan. Saya kira demikian. Oke tapi kan yang kemudian juga menjadi pertanyaan kita semua pada saat Polri Jawa Barat ini merilis soal 3 DPO. Ini kan memang tanpa foto begitu ya. Dan dalam beberapa hari kemudian, kemudian kita informasinya ada Pegalia Sperong. Lalu bagaimana dengan 2 DPO lainnya di sisi lain juga kan Polri Jawa Barat kemudian meminjam dalam tanda kutip terpidana ini terpidana untuk didalami lagi informasinya. Respon Anda memang inikah yang memang harus dilakukan sebenarnya baru dilakukan atau 8 tahun yang lalu memang seperti apa? Ada kesulitan seperti ini 8 tahun kenapa baru sekarang begitu? Sebagaimana yang saya sampaikan tadi ya Pak ya. Saya juga tidak bisa mengatakan hal yang pasti ya. Karena kan saya bukan penyidiknya ya. Tetapi kalau lazimnya, lazimnya penetapan DPO itu adalah mencantumkan identitas dan juga foto. Kan bagaimanapun juga kita berharap masyarakat atau siapapun juga bisa membantu. Ya tapi kalau tidak ada fotonya, itu ada satu yang menurut pendapat saya, biasanya orang itu menyampaikan sesuatu identitas ataupun orang lain yang terlibat. Tetapi bisa saja mereka hanya menyampaikan yang bukan, bukan apakah itu betul-betul orang yang terlibat atau tidak ya. Karena bagaimanapun biasanya orang yang bersalah itu akan berusaha untuk mengaburkan atau mungkin mengurangi kesalahan tersebut. Atau dia menghidarkan dia sebagai pelaku utamanya. Jadi tentunya kita berapresiasi sekali ya dengan penangkapan si Peggy. Karena bagaimanapun Peggy ini akan membuka perannya dia dan juga peran 8 orang ini. Saya berharap memang yang 2 ini betul-betul ada ataukah memang 2 orang ini tidak ada. Jadi kan tentu dari Polda dan maupun dengan jajarannya akan mencoba mencari terus ya. Karena bagi saya pribadi memang ini agak sedikit meragukan ya. Apakah memang si Andi kemudian si Dhani ini ada atau tidak ya. Tapi kalau memang ada ya syukur ya. Tapi kalau tidak ada ya mungkin sampai sebatas si Peggy saja. Karena sekarang 8 tersangka itu sudah mencabut BAP-nya dan mereka mengatakan tidak mengenal 3 orang ini. Ini harus ada selama 8 tahun ini kan pikiran orang bisa berubah ya. Bisa saja sekarang mereka betul-betul berusaha mengatakan tidak tahu ya. Ini yang akan menjadi pekerjaan yang cukup berat bagi Polda. Jajarannya untuk membuktikan ini. Singkat saja, soal apa yang disampaikan ada salah tangkap dan semacamnya. Respon Anda Pak Ito? Kalau salah tangkap kita lihat proses ini secara utuh Mbak ya. Kan proses ini kan sudah sampai ke pengadilan dan pengadilan sudah memutuskan bahkan mereka sudah minta gerasi ditolak. Saya kira kita tempuh saja jalur PK kalau mereka punya NOVU baru ya. Bisa menempuh jalur PK atau membuat LP baru begitu ya Pak Ito? Bukan LP baru Mbak ya. Saya kira LP baru kan bisa kena nebis dan idem ya. Jadi NOVU baru. Kalau ada NOVU baru silahkan aja ditempuh ya. Nanti mungkin kan pengadilan akan mempertimbangkannya. Oke, terakhir Mbak Putri, apa yang ingin disampaikan oleh kuasa hukum dari keluarga almarhum Mbak Vina untuk kemudian tetap mencari keadilan jawaban dari pengusutan kasus Vina ini? Iya, kami ingin menyampaikan khususnya kepada rekan-rekan kepolisian dari Polda Jabar dan khususnya pesan untuk Bapak Kapolri. Kami sangat memohon sekali untuk segera melakukan pencarian dan penangkapan lagi terhadap pelaku-pelaku yang diduga masih menjadi DPO. Kemudian kami juga pasti akan terus mensupport dan mencari informasi juga untuk membantu kepolisian agar bisa menuntaskan permasalahan yang sudah 8 tahun menjadi PR besar di kepolisian ini Mbak. Tentunya doa kami selalu kami ucapkan dan selalu kami panjatkan kepada rekan-rekan semua dan terima kasih untuk netizen Indonesia ini yang luar biasa menjadi informasi-informasi yang luar biasa bagi kami juga Mbak. Jadi kami percaya bahwa Polri pasti mampu menuntaskan permasalahan Vina ini. Oke, termasuk juga masyarakat yang ikut turut serta mengawal dari kasus Vina ini ya ujungnya akan kemana untuk mencari keadilan. Terima kasih kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina Putri Maya Rumanti dan juga ada Pak Ito Sumardi Kepala Barat Skrim Polri periode 2009 hingga 2011 telah bergabung bersama kami. Terima kasih Pak Ito, terima kasih Mbak Putri. Assalamualaikum, selamat pagi, sehat selalu.